Di sini, jika kita menemukan soal, empat buah bilangan A, B, C, dan D membentuk BA, atau barisan aritematika. Jika B min A sama dengan P plus 5, dan D min C sama dengan 2P plus 3, serta D sama dengan 6, maka yang ditanya adalah nilai A. Di sini, seperti yang kita ketahui, A, B, C, dan D membentuk barisan aritematika, di mana pada barisan aritematika, selisih antar suku yang berdekatan itu nilainya sama. Sehingga, jika kita mencari selisih antara A dan B, lalu selisih antara B dan C, dan selisih antara C dan D, nilainya akan sama. Nah, di sini kita dapat misalkan selisihnya itu sama dengan X, sehingga di sini juga nilainya X, di sini juga nilainya X. Jika kita tuliskan, nilai X ini sebenarnya sama dengan selisih antara B dan A, yaitu B dikurangi A, dan nilainya juga akan sama dengan selisih antara C dan B, yaitu C dikurangi B, dan akan sama dengan selisih antara D dan C, atau sama dengan D dikurangi C. Nah, pada soal, diketahui B min A sama dengan P plus 5, dan D min C sama dengan 2P plus 3. Sehingga kita dapat menggunakan kedua persamaan ini untuk mencari nilai P dan X. Karena kita tahu bahwa nilai B min A sama dengan nilai D min C, maka dapat kita samakan di sini, sehingga dapat kita tulis B min A sama dengan D min C. Di sini kita substitusikan B min A itu P plus 5 sama dengan D min C itu 2P plus 3, sehingga jika dipindah ruas akan menjadi P sama dengan 2. Nah, setelah mendapatkan nilai P, maka kita dapat langsung mencari nilai X, di mana X ini nilainya sama dengan B min A, atau sama dengan P plus 5, sehingga bisa kita substitusikan menjadi X sama dengan 2 ditambah 5, yaitu sama dengan 7. Maka 7 ini adalah nilai selisih antara tiap suku yang ada dalam barisan tersebut. Nah, di soal ini diketahui bahwa D sama dengan 6, sehingga kita dapat mencari nilai C, di mana C sama dengan D dikurangi X, atau sama dengan 6 dikurangi 7, hasilnya sama dengan min 1. Nah, setelah kita mengetahui bahwa C sama dengan min 1, maka kita dapat mencari nilai B, di mana B sama dengan C dikurangi X, di mana C itu sama dengan min 1, dikurangi X, yaitu dikurangi 7, sehingga hasilnya sama dengan min 8. Nah, setelah mengetahui bahwa B itu sama dengan min 8, maka kita dapat mencari nilai A dimana nilai A itu sama dengan B dikurangi X sehingga sama dengan min 8 dikurangi 7 jadi hasil akhirnya sama dengan min 15 maka dapat kita simpulkan nilai A sama dengan min 15 sampai jumpa di pertanyaan berikutnya